Dari keterangan Kabit Uhumas Polda Bengkulu, Kombes Polisi Sudarno sebanyak 8 ton minyak goreng kemasan yang berserakan akibat truk pengangkutnya terguling di wilayah pesisir barat Provinsi Lampung Kamis kemarin sudah kembali diangkut ketujuan, yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bengkulu Selatan. Sedangkan proses penyelidikan penyebab kecelakaan di tangani kepolisian wilayah pesisir barat, termasuk mengamankan kendaraan truk yang ringsek di bagian depan. Sudarno menjelaskan peristiwa tergulingnya truk mengangkut minyak goreng kemasan tersebut terjadi di wilayah pesisir barat, tepatnya di kawasan tebing batu jalan lintas barat Lampung Bengkulu, Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung. TKP tersebut berbatasan dengan Provinsi Bengkulu dan dekat dengan Polsek Nasal Kaur. Pada saat kejadian, personil Polsek Nasal turut membantu mengevakuasi minyak goreng tersebut. di Lampung, tepatnya di Lampung Barat. Kemudian kemarin juga anggota kita, karena Polsek Nasal itu kan dekat dengan TKP, sehingga anggota kita membantu mereka untuk melakukan evakuasi. Kemudian untuk barangnya, saat ini sudah kemarin juga, sudah dibawa ke Penggulu Selatan, karena tujuannya Penggulu Selatan. Sementara untuk proses selanjutnya, itu ada tetap di Lampung Barat. Sebelumnya, sebuah truk yang mengangkut 8 ton minyak goreng kemasan terbalik di jalan lintas barat Sumatera Bengkulu-Lampung karena diduga remblong. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Gilang Triwi Bisono, Kompas TV Bengkulu.